Mirsa jenazah Mayang Prasetyo alias Febri Andriansyah, WNI Transgender yang menjadi korban pembunuhan dan mutilasi di Australia rencananya akan dimakamkan di kampung halamannya di Bandar Lampung. Jenazah akan dimakamkan sesuai kodratnya sebagai laki-laki. Meskipun jenazah korban pembunuhan dan mutilasi Mayang Prasetyo alias Febri Andriansyah masih berada di Australia dan menunggu proses pemulangan ke tanah air, persiapan pemakaman telah dilakukan keluarga almarhum. Rencananya jenazah nantinya akan dimakamkan di tempat pemakaman umum di lingkungan tempat tinggal orang tua almarhum di Kelurahan Sukam Nanti Baru ke Daton Bandar Lampung. Dipilihnya lokasi pemakaman tersebut menurut keluarga Febri adalah amanat dari almarhum sendiri kepada orang tuanya dan ingin dimakamkan sebagai seorang laki-laki. Hingga saat ini kepolisian Australia masih menunggu hasil sampel DNA keluarga Mayang yang telah dikirimkan Polri. Jika DNA cocok, barulah senazah dapat dipulangkan. Sebelumnya, kasus pembunuhan dan mutilasi ini terungkap pada tanggal 2 Oktober 2014 lalu. Korban yang merupakan transgender Mayang Prasetyo alias Febri Andriansyah ditemukan di apartemennya Tenerife, Brisbane, Australia. Mayang diduga dibunuh suaminya sendiri Marcus Peter Volke yang berkebangsaan Australia. Jasa ditemukan dalam keadaan termutilasi di mana sebagian tubuhnya direbus di dalam panci menggunakan bahan kimia. Apa motif dan latar belakang pembunuhan sadis tersebut hingga kini belum diketahui. Dikarenakan terduga pelakunya Marcus Peter Volke juga ditemukan tewas bunuh diri tak jauh dari lokasi kejadian pasca polisi menggeledah apartemennya. Tim TV One mengabarkan.